Bersambung 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 Nah itulah hal-hal teknis yang tadi Ibu Laksmi sampaikan itu secara sedikit demi sedikit kita coba aplikasikan di dalam aktivitas kehasilan hari. Karena KB online ini kelihatannya di dalam situasi sekarang adalah merupakan satu alternatif yang bisa kita lakukan agar proses pendidikan kepada anak-anak kita itu terus berjalan. Sebelum saya masuk kepada materi, saya bisa minta bantuan kepada Ibu Herlina untuk sharing screen dari materi saya. Terima kasih, Ibu Herlina. Baik, silakan pada slide yang berikutnya, Ibu Herlina. Tadi Ibu Laksmi sudah banyak memberikan gambaran terkait dengan masalah teknis. Nah mungkin saya ingin menguatkan kembali kepada Ibu-Ibu agar Ibu-Ibu di sini tetap istiqomah, tetap memiliki satu keyakinan, tetap memiliki energi senantiasa berpikir positif. Saya ingin mengutip sedikit dari penggalan ayat di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya itu Yang artinya, Allah tidak memembangi seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala yang diusahakannya dan ia juga mendapat siksa dari apa yang telah dikerjakannya. Nah penggalan ayat dari surat Al-Baqarah ini menginformasikan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita, termasuk ujian pandemi ini, adalah kondisi yang ada di dalam batas kemampuan manusia. Al-Baqarah itu tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Berarti ketika kita saat ini diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi ini, lalu harus mendampingi anak-anak belajar KBM online, percayalah bahwa kita semua itu bisa melaluinya. Nah meski tidak mudah, meski tidak mudah karena pandemi ini memang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan termasuk di dalamnya juga adalah aspek pendidikan. Tetapi yakinlah ibu-ibu semua bahwa ini adalah merupakan bagian dari kehidupan yang harus kita lalui. Selama kita hidup, permasalahan itu pasti datang, siling berganti. Nah hanya saja memang situasinya saat ini berbeda, dikarenakan memiliki kadar kesulitan dan persoalan yang tidak pernah dihadapi oleh manusia manapun di dunia ini. Ini sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Artinya apa? Artinya jika di antara ibu-ibu ada yang merasa lelah, mendampingi anak-anak belajar, ada yang merasa lelah karena kewajiban kita itu tidak hanya mendampingi anak, tetapi juga ada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang lainnya. Tetapi percayalah bahwa kita itu tidak hanya satu-satunya yang mengalami, sehingga kegiatan-kegiatan sharing seperti ini adalah merupakan kegiatan yang sangat baik karena bisa memotivasi kita. Dan kemudian menjaga kita agar bisa terus berpikir positif. Karena apa? Karena dengan berpikir positif itu membuat kita jadi sehat. Dan berpikir konstruktif. Berpikir positif itu membuat kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan kemudian apa? Berdampak juga pada kesehatan mental kita. Sehingga kita tidak mudah stres, dan kondisi emosi kita itu akan memberikan satu dukungan agar kita itu menjadi orang yang mampu mengatasi masalah. Jadi otak kita itu jadi terampil mengatasi masalah ketika kita berpikir positif. Berpikir positif memang bukan berarti bahwa semua masalah itu langsung selesai seketika. Tidak ya. Tetapi paling tidak akan membantu kita untuk menyakapi masalah sehingga kita lebih terbuka. Lalu kita juga lebih fleksibel selama cara-cara yang kita gunakan itu adalah cara-cara yang tidak melanggar daripada aturan yang sudah ditetapkan oleh agama. Nah silahkan ke selanjutnya Bu Irlina. Ibu-ibu, karena jika situasinya itu tidak mendukung, kita mudah untuk terbawa di dalam emosi marah, tidak sabaran. Orang tua yang menjadi pendamping bagi anak-anak kita di rumah, di dalam kabin online itu, situasinya itu menciptakan keadaan rumah itu menjadi tegang. Kalau orang tuanya tegang, gurunya juga tegang, dan anak-anak juga tidak tegang. Tadi Bu Lasmi sudah menyampaikan bahwa di dalam KBM online, anak-anak kita memerlukan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu tidak hanya berbicara tentang masalah penataan lingkungan fisik, tetapi lingkungan kondusif itu adalah juga aura yang diciptakan. Sehingga di dalam materi saya, saya menjubatikan judul harmoni di masa pandemi. Apa pengertian harmoni? Pengertian harmoni itu artinya lingkungannya itu membuat anak tetap merasa aman, tetap merasa nyaman, karena akan berpengaruh juga pada kerja otak mereka, meskipun proses atau cara yang mereka lakukan itu tidak sama dengan proses pembelajaran sebelumnya. Baik, selanjutnya Bu Herlina. Ibu-ibu sekalian yang perlu kemudian untuk disadari, KBM online ini saat ini adalah merupakan satu alternatif dalam proses pendidikan anak kita. Sebetulnya kalau saya melihat ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh orang tua di dalam suatu sisi sekarang. Yang pertama adalah dengan cara homeschooling. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara orang tua bekerjasama, baik secara individu atau lembaga, di mana individu atau lembaga itulah yang merancang kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kita. Mohon maaf, ada suara. Mohon maaf, ada suara. Ya, baik, terima kasih. Ya, nah, memang ya kendala-kendala yang dihadapi di dalam KBM online ini banyak. Ya, ini hanya merupakan sekian dari banyaknya permasalahan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan oleh orang tua. Ya, saya sendiri sebagai pengelola sekolah, ya, saya sangat memahami bahwa situasinya yang dihadapi oleh orang tua juga tidak mudah. Tetapi saya membaca sebuah buku tulisan Prof. Renal Kasali, ya, yang judulnya itu Distractive, ya. Bahwa di sana beliau menjelaskan, pada saat itu beliau menulis sebelum masa pandemi, ya. Tetapi ternyata apa yang beliau tuliskan itu sekarang menjadi sebuah fakta realita yang membuat kita itu harus segera bergerak. Ya, karena apa? Karena sekarang itu kita dihadapkan kepada sebuah perubahan yang sangat cepat, jadi seperti secepat angin bertiup yang membuat kita itu terhenyak gitu loh, terhenyak untuk sesaat gitu ya. Tetapi kita harus segera mengendalikan diri kita. Bahwa situasi sekarang itu tidak bisa kita sikapi dengan penolakan, dengan banyak komplain, banyak mengeluh atau pengabeian meskipun kendalanya itu banyak. Ya, apalagi sampai kita menyerah. Karena kita harus kemudian tetap memastikan bahwa anak-anak kita, mereka tetap mendapatkan hak-haknya. Karena mereka yang akan menjadi sebagai subjek lima tahun, sepuluh tahun ke depan. Sehingga kalau misalnya kita tidak bekerja di dalam situasi sekarang, kita mengabaikan, tentunya kita bisa bayangkan lima tahun, sepuluh, kedua ke depan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita koreksi, banyak sekali yang harus kita kejar. Karena itulah proses Prof. Nakasali itu menyampaikan di dalam bukunya itu, ada sebuah pola pikir yang harus dilakukan ketika kita menghadapi sebuah situasi yang sangat berbeda, yaitu yang disebut dengan a destructive mindset. Apa itu? Nah, kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reni ya, ketika menjawab, apa sih salah satu manfaat dari KBM Online ini? Ternyata KBM Online ini bisa memacu kreativitas baik pada sisi guru, ataupun juga pada sisi orang tua. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan destructive mindset itu. Yaitu sebuah pola pikir yang akhirnya itu mendorong kita untuk melahirkan satu inovasi atau suatu kreativitas. Mas, dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah kondisi yang sangat berubah. Sesuatu yang tiba-tiba menjadi hilang. Sesuatu yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Bahkan pola hidup manusia itu juga menjadi berubah. Kalau di dalam situasi normal, setiap hari itu kan anak-anak mesti belajar di sekolah, kita berat, kita mengantarkan anak kita pagi, lalu mereka pulang siang atau sore hari, demikian juga suami kita, atau kita yang bekerja, berangkat pagi, pulang sore, ataupun pulang malam. Tetapi sekarang kita menghadapi satu fakta yang tidak bisa kita elakkan, semua, hampir semua sekolah formal itu harus tutup. Sehingga pembelajaran itu pindah dari ruang kelas ke ruang-ruang virtual. Nah, bagi sekolah-sekolah yang melayani anak usia dini, ini memang menjadi suatu tantangan tersendiri. Mengingat, kalau dilihat dari sisi perkembangan otak, memang cara belajar anak yang terbaik itu adalah secara natural. Semua alat inderanya itu tereksplorasi. Sehingga otak-otak mereka itu bisa menyimpan informasi yang banyak dan akhirnya terkoneksikan antara satu dengan yang lain. Nah, tetapi nanti saya akan keperlihatkan kepada ibu-ibu semua, salah satu tayangan video dari salah satu KBM online yang dilaksanakan oleh TK Anak Soleh. Ternyata, meskipun dengan KBM online, anak-anak kita tetap mendapatkan stimulasi seuruh pancah inderanya. Jadi, sepuluh painsannya tetap tereksplorasi meskipun mereka harus melalui alat-alat gejok. Nah, jadi ibu-ibu semua, keluhan-keluhan yang menjadi kendala belajar daring ini mudah-mudahan setelah kita melewati kurang lebih hampir satu tahun lamanya, karena saya ingat saya itu di Indonesia ditetapkan pembelajaran harus daring itu pada bulan Maret tahun 2020. Dulu kita semua berharap, mudah-mudahan satu bulan saja sekolah tutup. Ternyata bulannya tambah, sampai kita juga harus berekspetasi, ya sudah deh, satu semester mudah-mudahan tahun ajaran baru sudah bisa sekolahnya buka. Anak-anak kita kembali belajarnya belajar normal. Tapi ternyata tidak terasa ini sudah memasuki semester 2 untuk tahun ajaran 2020-2021. Ternyata kita masih di dalam situasi yang sama. Bahkan jika ibu-ibu melihat datanya tentang orang-orang yang terinfeksi memasuki 2021 ini, jumlahnya kan semakin meningkat. Sehingga memang betul-betul kita itu tidak hanya harus berpikir tentang kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kita itu harus berpikir untuk kepentingan yang lebih luas. Kalau kita menghadapi kendala-kendala dalam kebelajaran dari ini, yang harus kita lakukan itu adalah kita mencari solusi-solusinya. Tetapi kalau kita memaksakan sampai mengancam sebuah sekolah hanya demi semata-mata anak-anak kita belajar sekolah dengan cara tatap muka, saya kira dalam situasi sekarang itu merupakan suatu hal yang kurang bijak mengingat apa? Mengingat memang sudah berapa banyak tenaga kesehatan yang mereka sudah wafat mendahului kita. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya bagaimana caranya agar jumlah yang terinfeksi dengan COVID-19 itu tidak semakin bertambah, maka ketika kita dengan ikhlas mau mendampingi anak-anak kita di dalam belajar dari, ini merupakan salah satu ikhtiar kita membantu masyarakat, termasuk membantu pemerintah kita. Baik, silakan lanjutkan, Bu Yertina. Selainnya belum berjalan ya, Bu Erlina. Baik, saya lanjutkan dulu ya, Bu Erlina masih. Oke, baik. Nah, baik ibu-ibu semua, sehingga saya harapkan keluhan-keluhan dari orang tua terkait dengan kabin online, seperti hanya tadi capek, lalu kita harus ikut-ikutan belajar tentang teknologi, beratnya mendampingi anak. Tetapi jangan kira, Bu, sebetulnya guru-guru juga menghadapi permasalahan. Jadi mereka juga menghadapi kendala, anaknya kurang respon, atau juga menghadapi, mohon maaf, orang tua yang kurang diajak kerjasama. Tetapi saya berharap situasinya setelah kita sama-sama melewati satu tahun, hampir satu tahun, mudah-mudahan kita semua sekarang menjadi lebih siap untuk menghadapi KBM online. Untuk mendampingi anak-anak KBM online. Kita tidak bisa menunggu. Nanti anak-anak itu mau belajar kalau sekolahnya sudah buka. Nanti anak-anak kita mau daftar di sekolah kalau sekolahnya itu sudah buka. Kita tidak bisa menunggu nampaknya. Kenapa? Karena titik terang kapan pandemi berakhir itu juga kita tidak tahu ya. Dan dari tadi yang saya sampaikan, datanya justru menunjukkan peningkatan. Dan tetap Bapak dan Ibu semua, satu hal yang harus kita ingat. Bahwa di tengah tantangan yang berat seperti sekarang, itu kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berikhtia untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, justru KBM online itu memberikan kesempatan yang baru bagi kita untuk belajar banyak hal menurut saya. Jadi, tidak hanya dari sisi orang tua, tetapi juga dari sisi anak. Jadi, pada saat anak itu KBM online, mereka belajar. Tapi sebetulnya kita juga orang tua juga ikut belajar. Bahkan KBM online ini, salah satu keuntungannya, kalau sekarang mungkin ketika anak-anak ibu mengikuti KBM online di TK Anak Soleh, baik yang di Makassar maupun Bekasi, hanya bertatap muka dengan anak-anak yang sudah ada, pernah kita bertemu. Jadi, kita sudah pernah bertemu baik dengan anak maupun orang tuanya, pada saat KBM masih tetap muka. Tetapi, dengan KBM online ini, siapa saja, orang tua yang berada di mana saja, mereka bisa ikut di dalam KBM online dan diselenggarakan oleh TK Anak Soleh Bekasi maupun TK Anak Soleh Makassar. Sehingga, buat anak-anak, teman mereka itu menjadi lebih banyak. Jaringan mereka menjadi lebih luas. Bahkan, mereka bisa belajar menjadi bagian dari komunitas global. Tidak hanya terkait dengan, oh, teman saya menjadi lebih banyak. Tetapi, hal-hal yang teknis yang tadi Bu Langsmi sampaikan, ketika mereka itu belajar di KBM online, mereka belajar bagaimana menghormati orang lain, mereka belajar bagaimana menghormati gurunya, dengan teknik-teknik ataupun keterampilan-keterampilan yang memang harus kita bekali kepada anak-anak kita. Nah, ternyata ketika anak kita itu belajar, kita orang tua juga jadi kenal. Kenal dengan siapa? Teman anak-anak kita. Bahkan, kita juga menjadi kenal dengan orang tua dari anak-anak kita. Justru ketika KBM tetap muka, tidak semua orang tua itu bisa mengenal wajah dari orang tua masing-masing, anak-anak kita. Karena mungkin yang mengantar bukan kita langsung ataupun pada saat kita mengantar, juga kita tidak berpapasan dengan orang lain, meskipun ada pertemuan-pertempuan, misalnya parenting yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, mungkin ada hal-hal yang membuat kita terkendala, kita ikut dalam kegiatan tersebut. Tetapi, melalui KBM online ini, tidak hanya anak-anak kita yang bisa memperluas jaringan, tetapi kita juga sebagai orang tua bisa saling memotivasi, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan dengan orang tua yang lainnya. Nah, sehingga menurut saya, KBM online ini, janganlah dianggap sebagai satu hal yang kita hindari. Sebagai sesuatu yang nampaknya di dalam pikiran kita ini adalah hal yang negatif, yang tidak bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita. justru banyak kesempatan-kesempatan baru yang bisa kita dapatkan melalui KBM online ini. Nah, selain daripada itu, sebetulnya kita menjadi contoh buat anak-anak kita bahwa kita ini adalah orang tua yang sabar, orang tua yang siap mendampingi mereka, dan orang tua yang memiliki satu kecerdasan yang pernah diistilahkan di dalam sebuah buku, yaitu berjudulnya Tugrit. Jadi, ada satu kecerdasan yang dipandang di dalam buku tersebut, inilah kecerdasan yang akan menunjang keberhasilan anak-anak kita pada saat mereka menghadapi situasi masa depan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Apa keterampilan tersebut? Apa kecerdasan tersebut? Kecerdasan tersebut yang disebut dengan grit. Apa itu grit? Grit itu adalah suatu kombinasi antara keteguhan dan minat untuk mencapai tujuan. Nah, jadi maksud saya adalah ketika ibu-ibu itu hadir, mendampingi anak-anak belajar, sabar, senyum, lalu kemudian menjadi bagian dari mereka untuk mengatasi beberapa pendala, bahkan membantu mereka untuk memahami pelajaran-pelajaran yang harus mereka pelajari, maka itu sama artinya ibu sudah mengajarkan keteguhan, pantang menyerah. Yuk kita sama-sama harus belajar melalui ini semua. Karena kalau di dalam pendidikan yang sebelumnya, itu kan proses yang real, fisik, terlihat, sehingga ketika anak-anak kita itu mendapatkan kesulitan pada saat belajar, kita tidak berada di sana. Karena mereka berada bersama dengan guru-gurunya di sekolah. Tetapi ketika kita di dalam situasi KBN online, kita bersama mereka, sehingga memang mau tidak mau, kita harus menjadi orang dewasa yang menguatkan, memotivasi, memotivasi tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga menjadi bagian yang mengajarkan kepada anak, keterampilan-keterampilan, untuk menyelesaikan solusi-solusi yang mereka hadapi. Bahkan ibu-ibu juga bisa berperan untuk membantu para guru. Karena perlu diketahui juga oleh para orang tua, guru-guru juga dalam situasi yang sama, ketika mereka dihadakan harus melakukan KBM online, kita juga awal-awalnya gagam. Apa sih yang harus kita siapkan? Kita juga perlu belajar banyak. Sehingga jika orang tua bisa menjadi bagian solusi untuk membantu para guru, maka itu adalah suatu hal yang sangat baik karena bisa menciptakan harmoni di dalam masa pandemi ini. Kita bisa mengatakan kepada guru lewat apa yang kita lakukan itu, ya saya ini adalah siap menjadi tangan yang bisa kita saling menggenggam untuk menguatkan kita. Sehingga kita bisa melalui masa sulit ini. Memang ada pilihan dari orang tua selain KBM online ini, anak-anak kita bisa belajar tatap muka, misalnya ditempatkan di sebuah sekolah, misalnya sekolahnya yang mondok. Tetapi menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, kalau anak-anak kita belum memasuki usia balik, jadi bukan hanya usia dini saja, karena kalau dilihat dari undang-undang bisnis itu, yang disebut dengan anak usia dini itu anak yang usianya 18 tahun, tetapi kalau menurut saya, sebelum anak-anak kita memasuki balik, maka pendampingan orang tua, pendidikan orang tua, itulah yang harus lebih dominan atau dengan kata lain, yang paling baik untuk mereka itu adalah pendidikan di mana mereka masih berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, sehingga ibu-ibu sekalian, kita sekarang harus berpikir, apa yang kita bisa lakukan agar KPM online ini bisa berjalan dengan baik. Silakan. Selain selanjutnya, keberhasilan KPM online itu, menurut saya ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, tadi ibu Lakshmi sudah menyampaikan. Yang kunci yang pertamanya itu adalah di mindset kita. Mindset para orang tua dan juga mindset para guru. Jadi kita menerima situasi ini dengan ikhlas. Kita terima ini sebagai ujian dari Allah. Ketika kita menerima dengan ikhlas, maka segera kita bisa move on. Move on dalam pengertian, kita segera mampu untuk melakukan hal-hal yang memang harus kita lakukan. Kita menguatkan rumah sebagai tempat sekolah, madrasah utama, karena itu menjadi prioritas kita ketika kita mendapatkan amanah anak. Lalu hal yang penting lainnya adalah kita harus senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, terutama dengan guru kelas. Jadi hal yang harus juga dipahami oleh orang tua, ketika guru-guru itu sedang mengajar, maka juga adalah bagian dari keluarga. Mereka juga punya pasangan, mereka juga punya anak, mereka juga punya pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangganya, sehingga situasinya ketika ada kekurangan-kekurangan di dalam KPM online, maka yang harus sebaik yang harus kita lakukan itu adalah kita justru harus saling sharing, harus saling membantu, harus menjaga agar senantiasa kita berpikir bersuhusnudon, baik kepada guru maupun orang tua yang lainnya. Dan hal yang perlu kita lakukan juga adalah kita senantiasa update informasi. Nah, biasanya pihak sekolah itu seringkali mengumumkan lewat grup-grup WA, informasi-informasi apakah terkait dengan pengetahuan, kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Nah, ini penting bagi orang tua untuk senantiasa update. Cek ya, sering cek-cek di grup WA. Jangan sampai misalnya ada satu kegiatan, lalu kita tidak tahu, lalu kita merasa, wah, sekolah tidak memberikan informasi itu kepada kita. Padahal sesungguhnya informasi itu sudah disampaikan di dalam grup-grup tadi. Maka, seringlah cek and re-cek. Jika misalnya suatu ketika orang tua ada informasi yang tidak tahu, coba cek kembali. Apakah itu sudah diinformasikan sebelumnya di dalam grup-grup yang biasanya guru-guru itu sering memberikan report atau memberikan informasinya sebelum pelaksanaan satu kegiatan pembelajaran. Dan kemudian juga, tadi Bu Lasing sudah menyampaikan bahwa ada suatu situasi yang memang harus kita kondisikan pada anak-anak kita. Sehingga memang kita perlu untuk mendiskusikannya kepada anak-anak kita, meskipun anak-anak kita itu memang bosan dengan KBM online. Mereka mau ada waktu untuk bermain, mereka ingin ada waktu untuk melakukan hal-hal yang lain di waktu yang seharusnya KBM online. Atau juga mungkin KBM online di satu sekolah itu bentrok dengan KBM online kakaknya atau adiknya. Maka, di sini orang tua perlu menjadi mediator untuk berdiskusi dengan anak-anak, bahkan termasuk dengan pasangan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga semua di antara baik sisi anak maupun orang tua bisa menikmati prosesnya. Nah, hal yang harus juga dilakukan oleh orang tua, di dalam KBM online, memang anak kita mau tidak mau itu berinteraksi dengan alat gadget. Sehingga yang perlu dilakukan itu adalah kita memang harus membatasi, membatasi, membatasi agar anak-anak kita ketika mereka sudah KBM online, anak-anak kita tidak berselancar ke dunia yang lain, di mana nanti tanpa sengaja anak kita masuk kepada situs-situs yang seharusnya tidak mereka ketahui di situ. Nah, pasangan suami-istri, guru dengan anak, harus menciptakan suatu harmonisasi, sehingga hubungan itu ibaratnya kalau saya menggambarkan menjadi sebuah oskesa yang bisa menjadi sebuah irama yang enak didengar oleh semua. Didengar oleh anak, didengar oleh orang tua, jadi orang tua sering-seringlah ketika di rumah itu, meskipun harus menghadapi tingkah laku anak sedemikian rupa, tetapi sering-seringlah tetap tersenyum, kontrol emosinya. Karena dengan tersenyum saja, ini tidak mahal ya kalau tersenyum saja, tersenyum itu, tetapi ini sudah sangat cukup membantu bagi anak-anak kita, sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bersama guru-gurunya. Ibu-ibu sekalian, ada hal-hal yang lain yang menurut saya kita perlu lihat, cermati, untuk melihat sisi positif dari KBM online. Saya ingin memberikan, suplikan suatu video yang bisa di-sharingkan oleh Ibu Nunun untuk melihat bahwa KBM online ini tidak kalah kok dengan KBM secara offline. Anak-anak kita tetap bisa menikmati pembelajarannya, mereka tetap bisa tertawa, mereka tetap bisa menyentuh alat-alat pembelajaran, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, meskipun harus terhubungkan dengan alat gadget. Sehingga nanti kita lihat ya, bagaimana anak itu menikmati prosesnya. Nah, silakan Ibu Nunun bisa di-share videonya. Coba ya, Coba ya. Oh, raya mana daunnya, Coba ya. Oh, raya itu namanya daun apa ya? Yang bentuknya seperti itu? Yang seperti jari? Daun pepaya. Daun pepaya. Oh, teman-teman, sejata itu daun pepaya. Nih, Wiserian, daun berapa ini? Ini juga daun buah-buahan loh, teman-teman. Tuh, ya tidak ya? Itu singkong. Daun. Mama, mama, mama. Ini daun mangga. Ganti banget ya, daun. Aku sih yang mau makan daun walmas. Daun pepaya apa? Aku pakai daun terong aja. Aku pakai daun terong. Ini daun terong. Alah, ini ngolong. Ini daun capi. Ganti, Ganti. Apa? Daun jeng-jeng. Ganti. Ganti, Ibu-ibu tadi lihat ya, ternyata anak-anak kita, meskipun harus belajar KBM online, artinya menggunakan alat gadget, ternyata anak-anak kita bisa kok seluruh alat inderanya itu terstimulasi, mereka bisa menyentuh daun, mereka bisa mengamati bagaimana bentuk daun, dan kemudian coba perhatikan komunikasi antara guru dengan anak, dan ini juga memang ditentukan bagaimana cara gurunya untuk bisa mengajak anak-anak. Itu tetap aktif di dalam KBM tersebut, memang merupakan satu hal yang sangat penting. Tetapi, ingin saya sampaikan bahwa ternyata, bukan, ketika kita berbicara tentang alat gadget, bukan berarti bahwa alat gadgetnya itu yang harus dipisahkan betul dari kehidupan anak-anak kita, pada saat anak-anak kita di usia dunia, tetapi sebetulnya yang paling penting itu adalah konten yang ada di dalam alat gadget itu sendiri yang sangat menentukan. Kalau di dalam KBM online, guru dengan anak itu terlibat ada dua arah, jadi saling berinteraksi, sehingga membuat kekhawatiran kita bahwa anak-anak kita tidak terasah kecerdasan sosial emosionalnya, mereka menjadi pasif, ternyata tadi ibu-ibu bisa lihat ya, bahwa anak-anak kita bisa menikmatinya. Nah, mudah-mudahan dari tayangan tadi, itu bisa membukakan pada orang tua semua, bahwa KBM online itu bisa tetap asyik kok, anak-anak kita masih bisa mendapatkan banyak hal, meskipun di dalam ruang virtual yang waktunya terbatas. Nah, hal yang lain lagi yang menurut saya penting dimiliki oleh orang tua, agar orang tua itu bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak kita, maka ada empat kecerdasan yang harus kita miliki, agar anak-anak kita itu bisa menikmati KBM online-nya. Yang pertama adalah kecerdasan secara spiritual, yang berikutnya adalah kecerdasan emosional, lalu kecerdasan kontekstual, dan kecerdasan bagaimana kita menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Saya akan menyingkat saja karena waktu ya, sudah lewat jam 11 dari waktu yang sudah ditutupkan, itu sebetulnya saya mohon keriduannya. Nah, yang pertama ibu-ibu semua, yang paling penting sekali untuk kita jaga, agar kita tetap dalam keadaan semangat menjalani masa-masa ini, kita harus menguatkan anak-anak kita bahwa situasi sekarang itu memang berat, tetapi inilah merupakan caranya Allah, agar kita itu menjadi kuat. Justru mencari kesempatan bagi kita rumah tangga kita, keluarga kita. Itu semakin keluarga yang kuat, orang tua memberikan dukungan kepada anak-anak, dan anak-anak betul-betul menikmati proses pendampingan dari orang tuanya, bahkan hampir 24 jam. Rumah kembali menjadi fungsi, kembali fungsinya menjadi pendidik utama dan pertama buat anak-anaknya. Nah, pada saat menjalankan peran tersebut, orang tua juga harus meningkatkan kecerdasan emosional, meregulasi emosinya, kemudian menjadi contoh kepada anak bagaimana ketika kita marah, ketika kita kesal, ketika kita kecewa, ketika kita senang, ketika kita bahagia, itu adalah emosi-emosi, dan memang kecerdasan emosi itu, langkah yang paling tepat, yang paling efek itu dilakukan justru memang bukan dari sekolah, tetapi dari rumah oleh kedua orang tuanya. Lalu yang bisa kita bantu lagi apa? Pembelajarannya kita kontekstualkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika anak-anak kita itu belajar tentang sesuatu, maka coba ibu maknai sehingga apa yang anak-anak dapatkan itu menjadi hal-hal yang terhubungkan dengan konteks, menjadi hal-hal yang terhubungkan dengan aktivitas sehari-hari. Contohnya bagaimana sih, Bu Novi? Contohnya misalnya ketika anak-anak kita diajak tadi mengenal aneka daun, lalu ajak anak-anak kita, yuk nak bantu ibu belajar memasak sayur. Tadi kan belajar ya tentang aneka ciri-ciri tanaman, tanaman itu punya daun, Nah sekarang kita mau memasak sayur dan sayur yang mau kita pasak adalah daun dari jenis tanaman tertentu. Nah ini adalah pemberjalan secara kontekstual. Jadi apa yang didapatkan oleh anak di sekolah itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya yang ingin saya sharingkan juga kepada orang tua adalah bagaimana orang tua bisa menjadi pendamping yang bijak bagi anak-anak kita. Nah karena orang tua itu melihat bagaimana anak-anak kita mengerjakan tugas, bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan guru, nah seringkali anak-anak kita, bukan seringkali ya, tetapi terkadang-kadang anak kita melakukan hal-hal yang keliru. Perlu dipahami oleh orang tua, kesalahan itu menjadi bagian dari pembelajaran. Sehingga kalau anak-anak itu salah, itu enggak perlu dimarahi. Apalagi kalau misalnya kesalahannya itu adalah bukan merupakan kesalahan-kesalahan yang melanggar hukum syariah. Jadi kalau anak-anak kita keliru, kalau anak-anak kita keliru melakukan satu kesalahan, maka tugasnya kita adalah kita belajar bersabar. Nah bagaimana cara kita menunjukkan perilaku yang salah pada anak-anak kita? Nah biar kami di sekolah anak soleh, pada masa pembelajaran offline, itu melakukan ada tahapan-tahapan untuk memberikan bimbingan bagaimana cara meluruskan perilaku anak yang ini sebetulnya bisa diadopsi oleh orang tua, sehingga orang tua itu enggak terlalu membantu berlebihan kepada anak. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Laksu ya, salah satu hal yang bisa memberikan support kepada anak di dalam masa KB Monik ini adalah kita tidak memberikan bantuan secara berlebihan. Seperti apa yang bisa kita lakukan? Silakan Bu Herlina, ada di dalam slide berikutnya. Nah saat yang berikutnya ini menjelaskan adalah suatu tahapan yang bisa kita lakukan ketika kita ingin meluruskan perilaku anak. Apa tahapannya? Nah orang tua, biasanya kalau anak itu salah, yang terucap itu adalah kata, kamu enggak boleh begitu, kamu tuh harusnya begini. Atau kadang-kadang orang tua langsung ambil pensilnya anak, lalu membantu apa yang harus dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh anak, tetapi dilakukan oleh orang tua, yang penting tugasnya selesai. Taukah kita, ketika kita mengambil alih semua itu, maka otak anak kita itu pasif, mereka tidak bergerak aktif. Justru ketika mereka melakukan kesalahan, maka itu sangat dicatat oleh otak mereka, dan mereka akan belajar bagaimana caranya agar tidak mengulangi kesalahan. Nah lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah ini tahapan-tahapannya, yang pertama itu adalah visually looking on, yang kedua indirect statement, yang ketiga question, direct statement, dan yang terakhir baru intervensi fisik. Nah intervensi fisik itu yang terakhir, jadi intervensi itu seperti anak salah, lalu ibu bilang, ya sudah deh, gini loh caranya, nah itu intervensi fisik. Anak-anak baru selesai KBM online, alat-alatnya masih berantakan, lalu ibu sudah enggak betah, lalu ibu cepat ambil semua mainan-mainan anak dan ibu yang membereskan langsung, itu intervensi fisik. Nah seharusnya sebelum sampai pada intervensi fisik, kita melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, tetapi memang harus sabar, jangan buru-buru hasil yang mau kita dapat. Yang pertama itu adalah kita memberikan tatapan kepada anak-anak kita, yang disebut dengan visuan home-on. Nah cuman biasanya anak itu paham arti tatapan kita kalau mereka itu sudah ada pada tahapan perkembangan, terkembangannya itu sudah tercapai. Jadi maksudnya itu kita dengan tatapan menatap anak kita saja, mereka sudah tahu, oh iya, aku salah, aku koreksi. Nah biasanya begitu. Tetapi kalau anak yang belum paham, apa yang bisa kita lakukan? Nah kita bisa mengajukan dengan cara indirect statement. Indirect statement itu seperti apa? Indeks ini itu adalah dengan mengajukan suatu pernyataan secara tidak langsung, tapi sebetulnya itu diarahkan kepada anak-anak kita. Misalnya, anak-anak kita sedang menulis ya, lalu dia ingin menulis huruf A, tetapi yang dia tulis itu huruf I. Lalu kita bisa katakan, coba ingat-ingat, apakah huruf A itu berbentuk garis lurus? Nah itu indirect statement. Jadi kita ingin mengatakan kepada anak-anak kita, yang kamu tulis itu bukan huruf A, tetapi yang kamu tulis itu huruf I. Kamu salah menulisnya. Nah tetapi bahasanya itu kita rubah. Bahasanya itu kita rubah dengan cara indirect statement dan tahukah kita, ketika kita mengungkapkan dengan bahasa yang seperti tadi, efek keotak anak kita itu berbeda. Kalau anak itu dilakukan dengan cara yang seperti ini loh, huruf I, itu kan anak pasif. Tetapi kalau kita mengatakan kepada anak, coba ingat-ingat, apakah huruf A itu garis lurus? Yang garis lurus itu huruf apa ya? Huruf I. Huruf A itu punya ciri yang lain ya. Nah, itu yang disebut dengan indirect statement. Biasanya kalau indirect statement belum berhasil, kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu question. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sampai akhirnya anak itu sadar, oh iya yang aku lakukan salah. Kalau ternyata indirect statement dan question itu belum berhasil, meluruskan keliruan anak, baru dilakukan dengan direct statement. Jadi nggak langsung melakukan interpensi visi. Nah, huruf A itu ciri-cirinya huruf A besar, ada garis miring ke bawah dari atas, ada garis miring kanan, ada garis miring kiri, lalu ada garis datang, ada tiga bentuk garis. Itu bentuk huruf A kapital. Kamu masih ingat? Nah, itu caranya direct statement. Nah, jadi ibu-ibu, pada saat anak-anak itu, mereka sedang melakukan KBN online, lalu mereka melakukan kesalahan, tahan diri kita, tahan tangan kita. Jika sekiranya anak-anak masih kesulitan, coba lakukan dengan urutan-urutan yang saya sampaikan ini. Dan ternyata ketika kita melakukan urutan-urutan yang sudah saya contohkan, coba deh, sabar kita itu jadi lebih baik. Jadi kita tuh lebih sabar, nggak cepat reaktif terhadap anak-anak kita pada saat mereka melakukan kesalahan. Baik, ibu-ibu semua, saya hanya sedikit saja menambahkan, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Laksmi, karena menurut saya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Suami itu, sudah cukup lengkap, sehingga saya hanya memberikan tambahan saja, karena itu kita nanti langsung melanjutkan saja kepada sesi tanya-jawab, sehingga mudah-mudahan dari sesi tanya-jawab itu semakin memperdalam, ataupun kita semakin saling sharing untuk menemukan solusi-solusi yang bisa kita cari sama-sama, agar kita bisa memberikan dukungan kepada anak-anak kita di dalam KB online ini. Nah, jadi ibu-ibu semua, KB online ternyata adalah sebuah kesempatan belajar yang justru lebih luas. Sehingga jika di antara ibu-ibu yang kemarin masih belum mengikuti KB online, yuk kita coba, yuk kita lihat bagaimana dampaknya pada anak-anak kita, bahkan kita bisa mengajak orang tua yang lainnya, mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin kerabat, yang mereka juga lokasi rumahnya tidak berdekatan dengan lokasi di mana TK Anak Soleh Makasar berhasil berada, tetapi mereka bisa diajak bergabung di dalam KB online dan diselenggarakan oleh TK Anak Soleh Makasar maupun Bekasi. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan, Bu Isma. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Isma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.